Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, sebagai masyarakat sepertinya sudah tak menghiraukan protokol kesehatan, terutama di pusat keramaian seperti pasar tradisional, seperti yang terpantau di pasar tradisional antri kota Cimahi. Pada Kamis pagi, ribuan warga berjubel penuh sesak oleh pembeli demi memenuhi kebutuhan lebaran yang kian dekat. Tak harus menunggu lama saat pengelola pasar antri baru kota Cimahi di Jalan Sriwijaya, buka mulai pukul 6 pagi, ribuan warga langsung berjubel dan memadati beberapa kios. Tak hanya sembako, kios atau jongko yang menjual barang kebutuhan seperti pakaian, kemudian busana muslim, sepatu hingga toko perhiasan emas langsung diserbu ribuan pembeli. Meski di tengah pandemi COVID-19 dan masih dalam penerapan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, warga Zola tak hirau lagi dengan protokol kesehatan. Mereka rela berdesakan untuk memenuhi beberapa toko tanpa ada jaga jarak. Tak ada petugas gugus COVID-19 kota Cimahi yang menghimbau tentang keselamatan warga terkait ancaman penyebaran virus. Terdapat keamanan pengelola pasar yang mencoba memberikan masker kepada warga yang tak mengenakannya. Meski sudah dihimbau agar tetap jaga jarak dan tetap di rumah, warga tak punya pilihan. Pedagang mengakui inilah kesempatan besar bagi mereka untuk bisa mengais rezeki, meski jam operasional terbatas hingga pukul 11 siang. Karena selama ini pendapatan mereka menurun drastis dampak dari COVID-19. Demikian pula dengan warga yang rela mengabaikan protokol kesehatan, karena harus memenuhi kebutuhan terutama untuk membeli pakaian baru untuk berlebaran. Kalau kita sih menurut protokol aja sih, perintah, kalau kita di sini memang diperbolehkan, cuma waktunya terbatas. Jadi jam 12 pasar harus buka. Ya kami kan butuh, istilahnya mau nggak mau, bukan kita nggak takut, bukan kita nggak memenuhi peraturan pemerintah, tapi ya demi perut lah istilahnya, karena kita nggak punya penghasilan lain. Kasian anak, kalau nggak beli. Kalau yang lain tetangga dapat, aku nggak. Kalau yang lain dapat? Yang lain dapat ada bantuan dari pemerintah yang sama kos, sama uang. Aku nggak dapat, nggak tahu. Nggak mau diambil pusing juga, yaudahlah bukan rezekinya. Keperluan nanti buat Hari Raya Idul Fitri. Ya, karena kan buat kebutuhan juga sih. Pasar antri merupakan pasar tradisional terbesar di kota Cimahi, sehingga warga yang datang tak hanya dari Cimahi, melainkan dari Bandung Barat, sehingga sebagian wilayah Kabupaten Bandung. Kota Cimahi saat ini masih menerapkan PSBB tahap ketiga. Warga dihimbau agar tetap di rumah, agar penyebaran virus corona tak meluas.